Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 turut dirasakan juga oleh mantan arah pidana terorisme di momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Mantan arah pidana terorisme di Bandung ini mendapat bantuan sembako dan uang tunai dari Polsek Ibun Polresta Bandung. Sebelumnya pihak Polresta Bandung juga memberikan model usaha berupa mesin jahit. Kini mantan arah pidana terorisme ini aktif dalam membantu pemerintah menangkal paham radikalisme di lingkungan masyarakat, terutama kalangan generasi muda dan juga aktif di media sosial memberi edukasi bahaya paham terorisme. Kapolsek Ibun Ibtu Carsono mengatakan, bantuan-bantuan yang diberikan kepada mantan napi teroris ini merupakan bagian dari pembinaan terhadap napi terorisme agar tercipta suasana yang kondusif. Yang terpenting, napi tersebut dapat berkontribusi mencegah paham radikalisme berangkat dari pengalamannya. Baik, kami secara berjenjang memberikan bantuan kepada mantan napi teroris. Berawal kami memberikan mesin jahit oleh Bapak Kapolres Bandung. Kemudian juga kita secara kontinu bersinamuan untuk memberikan bantuan sembako kepada napi teroris ini. Pak sejauh ini katanya sudah memberikan juga sumbang sih terhadap negara mantan napi teroris seperti apa sih Pak? Baik, yang bersangkutan YC ini aktif di media sosial maupun di lingkungan sendiri dalam rangka mengkampanyekan anti-radikalisme. Artinya, Alhamdulillah kami juga merasa terbantu dengan Kang YC ini sehingga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal perbuatan yang melanggar hukum, terutama tidak pidana teroris. Sementara bagi Yuki Chandra, mantan napi dana terorisme merasa bersyukur atas bantuan dari pihak kepolisian. Kini dia aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Baginya, akar dari terorisme adalah pemahaman radikalisme yang memiliki kebencian terhadap pemerintahan. Saya selaku mantan napi terorisme dan sangat-sangat berpesan kepada masyarakat untuk tanggap tentang penyebaran paham radikalisme. Karena akar dari terorisme itu adalah memiliki paham ideologi yang mengandung anti-pancasila, terus intoleran, tidak mau bersosialisasi dengan pemerintah, apapun yang berkaitan dengan pemerintah. Dia tidak mau, ya itu cikal bakal dari bibit-bibit ideologi radikalisme. Yuki Chandra terlibat dalam bom panci di Bandung pada beberapa tahun silam. Kini dia telah kembali di masyarakat dengan usaha jahit dan juga dipercaya menjadi sekuriti di sebuah proyek pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muhammad Ramdan, Ayu Media, melaporkan.